Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Nah sekarang saya berada di timur stasiun Mojokerto Nah biasanya karena saya update Biasanya disana Nah sekarang disana sudah ditutup Jalan masuknya Ditutup oleh batangan rel Jadi gak bisa review lagi disana Sayang sekali Nah sekarang Saya berada di sisi timur stasiun Mojokerto Setelah sekian lama ya Gak update stasiun Mojokerto Karena gak sempat juga Dan kemarin juga mudik Ke Jawa Tengah Nah disini di peron jalur 1 Sudah dipanjangkan ya Sampai sana Peron panjang Tapi masih peron rendah Dan juga belum dicat ya Dicat seperti ini Kuning hitam Nah itu per Kanopi stasiun Mojokerto yang baru Sudah selesai Teratapi Atau sudah selesai Terkasih atap Ya nanti saya lihat Yang lebih jelas dari Pejal 45 saja Nah ini lampu Untuk penerangan ya Disana juga ada lampu Ini kelihatannya lampu LED Gak tau juga sih Bukan LED maksudnya Panel surya Gak tau bukan ya Kalau ini jelas LED ya Panel surya nya gak tau Ya apa bukan Ya sekarang saya menunggu kereta api Di Tanjung Datang stasiun Mojokerto Sekaligus melihat-lihat ini Disini Dipagar ya Nah ini Jadi Memang benar-benar steril ini Areanya Jadi saya tadi Rekamnya ke atas ini Ini kayaknya mau dikasih tanaman ya Tanaman-tanaman hias gitu Gak tau Juga sih Nah disana Peron jalur 4 Dan Jalur Jalur 2 2 3 Eh 1 2 3 4 Dan 4 5 itu masih Pendek ya Peronnya Tapi sudah peron tinggi Dan di jalur 1 Peron tingginya Berada di dalam stasiun sana Ya sekarang kita tunggu kereta api Seri Tanjungnya dulu Sekalian nanti Saya Kau pejak 45 Setelah Seri Tanjungnya datang Ya kita tunggu kereta api Seri Tanjung Tonton terus video ini Sampai selesai Ya teman-teman disini Cuacanya mendung ya Keliatannya bakal hujan juga Setelah Super ya teman-teman kereta pisri Tanjung sudah masuk di jalur satu stasiun Mojokerto tadi lokomotifnya Donal 3 9506 di Bandung yaitu lokomotifnya kelihatannya nyasar itu sampai ke Banyuwangi nah ini rangkaan kereta pisri Tanjung tuh ini kok masih cap BW yang lainnya sudah cap ketapang itu KTG tapi ini masih BW mungkin belum ganti ya ya sekarang saya akan pindah ke ke pecel 45 Yuk kita pecel 45 sekarang Hai tumpah rekam keberangkatan kereta pisri Tanjung ya ini teman-teman tampilan depan dari stasiun Mojokerto ya karena pinya terlihat besar ya ya tinggi juga penggunaan stasiunnya aja kalah besar ini pintu masuknya dan ini pintu keluar stasiun Mojokerto mantap Hai teman-teman sekarang saya berada di pcl-45 ya di pcl-45 ya Nah sekarang saya tiput sisi barat stasiun Mojokerto Nah itu kanopinya sudah terpasang atap semua ya atap merah ini nah sudah terpasang semua yang kebangunan stasiunnya juga sudah sudah selesai ini proyek kanopinya dan keren yang ada di sana pun sudah tidak ada sudah selesai artinya tinggal peron mungkin ya sama itu bekas kanopi lamanya masih terpasang ya siangnya kata itu bakal dilepas apa enggak dan disini juga ada penerangan lampu penerangan lampu sama seperti yang ditimurtasi lampu LED nah saya baru tahu kalau gd-nya sudah dipindah ke sana ya mungkin beberapa hari lalu dipindah oleh pleasure ya besar kemarin kesini buat mecok mungkin sekalian pindah gd-nya nah ini sudah kentang persiapan keretapi Seri Tanjung berangkat dari stasiun Mojokerto itu keretapi Seri Tanjung sudah persiapan berangkat memang perintinya berdiri situ ya di sebelum kanopi karena sebuah yang 10G-nya berada di situ jadi batas pentingnya memang di situ ya persiapan berangkat keretapi Seri Tanjung berangkat keretapi Seri Tanjung ya oke teman-teman keretapi Seri Tanjungnya sudah berangkat dari Mojokerto stasiun Mojokerto sekarang kita tunggu keretapi jahe kartanya ya oke teman-teman sekarang saya pindah dari sana tadi ke barat pecel 45 ya nah disini terlihat kanopinya sudah selesai terlihat jelas ya cukup bagus nah ini mungkin satu-satunya kanopi yang besar kanopi yang besar ya bukan megah yang ada di area Jawa Timur atau mungkin di area Jawa koreksi kalau salah ya kalau ada yang lebih besar dari ini bisa tulis di kolom komentar besar ya bukan megah kanopinya saja yang saya maksud kanopinya saja ya besar seperti apa Joglu nah ini di bekas area masuk proyek dikasih pager ya karena anak-anak kecil suka nongkrong disitu sama orangtuanya untuk lihat kereta biasanya sore rame disitu sekarang dikasih pager agar tidak bisa masuk karena biasanya masuk dan jalan-jalan ke area real sini dan ini realnya sudah double track jadi berbahaya ya dan area stasiun juga steril jadi tidak bisa sebarang orang masuk dan di kawal ketat ya sama petugas stasiun kalau ada yang masuk selalu petugasnya datang ke area situ walaupun cuma di pager ya di area pager tetap di datangi karena area berbahaya disini saya saya handiknya biasanya disini sih dan disini juga ada warung ya jadi enak buat ya minum es gitu dan sekarang kita tunggu kereta api Jayakarta kurang lebih 10 menit lagi akan masuk di stasiun Mojokerto kita tunggu kereta api Jayakarta nya masuk di stasiun Mojokerto ya teman-teman kereta api Jayakarta masuk di jalur 1 sudah masuk di jalur 1 sekarang pukul 14.54 keretanya awal 2 menit ya kereta api Jayakarta masuk di jalur 1 stasiun Mojokerto nah disini cuacanya kembali bali cerah ya nah sudah ada mataharinya gantian sinar patahinnya sudah ada mandungnya ke arah sana jadi biasa di hujan deh ya ini kereta api Jayakarta sudah masuk di jalur 1 stasiun Mojokerto ada persiapan naik turun penumpang dan kita tunggu kereta api Jayakarta perangkat dari stasiun Mojokerto 2 3 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton